Hai selamat datang di belajar Nesya channel sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita menggunakan illustrator dalam pembuatan logo tampilannya seperti ini nanti teman-teman akan dibagikan juga untuk perancangannya dan kita langsung saja pada tutorialnya Oke langkah pertama disini teman-teman kita review dulu yang akan dibagikan yaitu adalah step by step ya cara membuat logo ini sampai akhir mulai dari bentuk pertama sampai kita membuat gradasi Oke kita lakukan saja sebelumnya disclaimer dulu teman-teman mohon izin logo ini kita buat dengan ada beberapa referensi ya yang kita gunakan tentu ini dibuat berbeda dengan referensi yang kita gunakan kita juga punya historinya mana tahu ada yang sama maka ada unsur ketidaksengajaan di sini kita merasa ini adalah logo yang original yang kita buat sebagai sampel jadi kita eh berkenan untuk membagikan tetapi teman-teman jangan di repost ya dan jangan digunakan kita ini hanya untuk media belajar saja Oke kita langsung saja langkah pertama kita buat dulu satu buah grid yang menggunakan retangle penggulal grid kalau sudah silahkan di klik di tengah seperti itu kita masukkan disini angkanya sebenarnya bebas karena kita akan memasukkan dengan beberapa langkah supaya nanti kelihatan untuk historinya kita buat lebih banyak saja disini memasukkan 21 kotak ya tekan Oke saja setelah itu ini masih dalam bentuk grid teman-teman kita perbesar saja sesuai dengan ukuran kampas yaitu 21 cm kita pilih disini untuk high untuk tinggi untuk tingginya kita jangan diubah kita lebarnya saja ya 29 eh maaf maksud saya lebarnya 21 cm tekan Oke untuk fillnya kita kurangi saja kita bisa masukkan satu PT saja kalau sudah kita simpan di tengah mengacunya disini pada adbot ya lg align to adbot lalu kita simpan rata atas pada menuju adbot Oke kurang lebih seperti ini kalau sudah teman-teman ini kita buat saja menjadi guide ya caranya tinggal kita angrup dulu setelah di angrup kita pilih ada make guide Oke kalau sediga di guide disini sudah menjadi garis bantu jadi teman-teman eh akan dibantu dengan beberapa garis grid ini ya supaya gambarnya nanti ini menjadi presisi Oke langkah pertama kita buat menggunakan untuk mendapatkan file silahkan klik halaman download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya lain dari ketika di klik nanti akan langsung dibuang ke sini kita perbesar silahkan didownload dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibuangkan bisa digeser menggunakan sip ya maaf maksudnya menggunakan spasi ini menjadi tanda tangan seperti ini jadi untuk mudah menggesernya itu 12 berarti kita ambil disini untuk garis pertama oke kita ulangi disini kotak untuk ketinggiannya kita bisa mengambil lima kotak ya jadi 12345 ya diambil dari sini dihitung dua kotak kesebelah kanan ambil lima kotak ke atas 12345 ya kira-kira disini kalau sudah kita ambil lagi dua kotak dan kita turun lagi ke bawah sebanyak dua kotak berarti 12 ya seperti itu jadi disini kita ambil dua kotak kembali lalu menuju ke satu kotak di bagian tengah seperti itu dan kita ambil dua kotak yang tadi ya 12 berarti ada disini kita klik saja dan bentuk seperti itu ini sudah membentuk menyerupai huruf inisial A ya supaya kita punya history teman-teman kita drag klik saja disini menggunakan tombol P ya lalu ditekan tombol art dan kita drag ke sebelah kiri ini langkah pertama sepertinya ini kurang atas ya jadi hurufnya supaya bersebelahan itu menjadi sama kita klik saja ya seperti ini setelah itu pada bagian tengah yang membentuk segitiga kita buat satu sebuah garis menggunakan lain segmen kita drag saja seperti ini dan kita turunkan silahkan disimpan tepat di bagian lain seperti tadi Oke seperti ini ya Oke kalau sudah teman-teman sekarang kita drag kembali kembali untuk ke bagian yang tadi kita otomatis dibuat jadi history ya maksud saya supaya lebih mudah nanti membandingkannya disini kita buat satu garis yang mengarah ke bagian kanan caranya sama menggunakan bagian lainnya kita drag saja seperti itu disamakan dengan kemiringan yang ada di bagian dalam disini kita bisa diolah menggunakan Direction seperti ini lalu dipilih di bagian atas ada Convert ya diatur saja teman-teman bagian yang kiri kita ambil ambil sejajarkan dengan satu kotak di bagian bawah terus kita lengkungkan sampai si bentuk dari lengkungan itu menyerupai kemiringan yang ada di bagian bawah seperti itu Oke kita atur dulu ini bisa dibuat lurus seperti itu ya kira-kira seperti ini kalau sudah ini sudah bagian yang kedua sekarang yang ini kita drag dulu lalu kita simpan di bagian bawah Oke sekarang kita olah dulu teman-teman untuk bagian ini kita bisa gunakan Direction Tool otomatis kalau anda menggunakan Adobe Illustrator CC ya di sini ada beberapa handle jadi kita bisa menariknya seperti itu untuk mengubah bentuk ya kita menjadi tumpul tapi bagian yang tengah ini tidak diseleksi sekarang kita isolasi dulu bagian yang garis horizontal dan bagian bentuk seperti huruf A kita grup lalu kita klik kanan dan isolasi selected ya setelah di isolasi di sini teman-teman bisa di-ungroup dulu Oke atau di bagian isolasi memang sudah tidak di grup ya kita seleksi keduanya lalu gunakan di sini ada smart builder ya jadi smart builder itu berfungsi untuk membentuk area yang sudah eh terpotong ya maksudnya terpotong untuk lain atau garis kita isi di sini warna hitamnya seperti itu ini sudah terisi dan bagian yang ini yang garis ini bisa kita buang dan kita sudah punya untuk bagian tengahnya Oke dan kita gunakan di sini ada Direction ya kita tarik saja secara otomatis untuk bagian semua sudut itu akan menjadi tumpul kalau Anda menggunakan Adobe Illustrator CC ya dari bagian yang tengah juga sama kita tarik seperti ini dan nanti kita sesuaikan untuk kemiringan ya teman-teman eh tolong diingat bahwa supaya lebih presisi nanti kemiringannya juga bisa disesuaikan yang ini kita perkecil dulu ya silahkan tekan tombol alt dan sip kita naikkan ke atas kita atur dulu jangan terlalu besar untuk tengahnya kita kontrol A dan bagian ini kita tekan sip aja ya jadi bagian lingkarannya ini kita simpan perkecil pada bagian atas ditekan sip kembali dengan alt seperti itu lalu kita buat sudut tumpul Oke seperti ini kalau sudah sekarang tinggal kita tekan untuk menuju ke bagian atasnya untuk menuju ke bagian atasnya untuk menuju ke bagian atasnya ini ngikut ke kemiringan yang lain yang tadi ya jadi bisa ikut di bagiannya ini kalau ingin jelas teman-teman bisa di bagian yang ini kita kontrol A dulu ya sebentar kalau ingin jelas kita isolasi kontrol A ya dibuat Oke disini kemiringannya bisa dilihat teman-teman ini tidak terlalu miring ya jadi kita bisa geser saja ini menggunakan Line Direction Tool Iya seperti ini Oke kita tarik kembali disesuaikan Iya yang ini terlalu di kiri ya di kanan maksud saya di kiri maksud saya ditarik ke kanan Oke lanjut kita isolasi lagi dan iya seperti ini ini sudah menjadi bentuk yang segitiga juga sama yang ini kita isolasi saja sebentar kita angrup lalu kita ubah menjadi lingkaran sudutnya lebih tumpul maksud saya seperti itu kalau sudah teman-teman bagian yang atas di sini ya kita tarik ke sebelah kanan tambahkan untuk poinnya di klik seperti itu pada bagian lainnya lalu gunakan Direction Tool ini tarik ke sebelah kanan hingga ke bentuknya itu menjadi lurus ya Oke seperti ini kurang lebih ini sudah sama tinggal kita pilih kita pilih kembali seperti itu dan kita drag Iya sekarang kita rapihkan disini kita pilih asal dulu ya warnanya kita pilih warna ungu bisa dipilih swatch disini warna ungunya dan warna putih ini kita akan digunakan untuk memotong bagian belakang dibilih pilih fit finder lalu ada minus prone Oke ini sudah menjadi latar belakangnya transparan ini maksud saya tengahnya dan lainnya kita hilangkan kalau sudah selanjutnya selanjutnya untuk bagian yang ini eh cekungan yang ini kita gunakan Direction Tool kita tarik saja supaya bentuk yang ini lebih semut ya di penarikannya teman-teman bisa disesuaikan Oke seperti itu kalau sudah kita teman-teman sekarang dipilih keduanya bagian yang ini kita pilih pada pet finder ada divide ya dipilih divide ini satu kita ungroup seperti itu dan bagian yang ini kita naikkan ke atas kontrol shift kurung kurawal kanan dan juga sama kita pilih divide klik kanan lalu ungroup ini sudah menjadi beberapa bagian yang akan kita gunakan satu ya seperti itu sekarang tinggal kita gabungkan dulu yang ini kita komponnya jangan digabung dengan well tapi kita kompon jadi ada tiga bagian 12 dan tiga Oke selanjutnya tinggal kita masukkan gradasinya saja disini pilih warna pink dan pada bagian gradation kita tarik ke bawah kita buang warnanya ini juga sama kita buang warna hitam untuk warna pink kita berikan warna lebih gelap ya di sini bisa dipilih modenya CMYK kita turunkan Oke seperti itu untuk Direction nya kita pilih tool gradation di sini ada tool gradation Oke seperti ini dan untuk bagian yang lain teman-teman bisa dengan cara tekan eh ini air dropper diklik ya seperti itu dan Direction nya bisa dipilih dengan tool gradation supaya terlihat agak tumpang tindih lah seperti itu lakukan hal yang sama untuk yang ini kita klik saja dan ya seperti itu supaya lebih jelas untuk warna eh pinknya teman-teman ini bisa di lebih 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 cerah lagi ya seperti itu oke ini juga sama lakukan seperti yang tadi tekan tombol i dan ke kita drag ya oke drag nya satu-satu ya oke kita hilangkan untuk view nya dan untuk guide kita hide saja kita turunkan ke bawah oke dan kita tarik bagaimana hasilnya tinggal diberikan disini saja logo inisial menggunakan huruf abjad a teman-teman bisa menggunakan text tool dan saya di sini sudah membuatnya ya supaya tidak lama tinggal dipastikan saja tulisannya diganti menjadi line eh gradasi dan dibawahnya logo inisial a.com itu hanya contoh saja oke disini sedikit repisi ya teman-teman untuk pembuatan pada bagian tengahnya itu harusnya lebih kecil kembali karena dilihat di eh bagian lainnya di sini agak kurang ya kurang presisi harusnya lebih atas lebih kecil kayak itu mungkin revisinya sedikit saja nanti pas membuatnya tinggal diperkecil bisa dilihat nanti teman-teman di bagian eh prosesnya di sini sampai hingga akhir bisa dibantu oke itu dulu mohon maaf untuk kekurangannya dan kesalahannya mungkin ada gambar yang tidak disampaikan atau terpotong atau tidak tersampaikan atau bentuk yang tidak sama terima kasih sudah menonton mudah-mudahan berfaat salam belajar nasihat channel